Reform Korner Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Dioperasi Seri ke-28 Tantap Harbida. Betapa tidak, acara yang dibuka oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, dihadiri oleh Menteri Asman Abnur, Pejabat Eslon 1-4, dan seluruh staf Kementerian PAN-RB. Selain kali pertama menghadiri acara Reform Korner, Menteri Asman Abnur sebagai Menteri Ketiga karena kegiatan bulanan ini diawali saat Kementerian PAN-RB dipimpin. Selain mengisahkan berbagai pengalaman sebelum menjadi Menteri PAN-RB, Asman Abnur memberikan semangat motivasi kepada seluruh pegawai di Kementerian PAN-RB. Ia mengatakan, kesuksesan seseorang tergantung dengan apa yang ia lakukan. Ia menambahkan, kesuksesan itu bukan hanya ditunggu. Akan tetapi harus dicari. anggapan terhadap kebijakan. Jadi kalau mau berhasil, ini kuncinya nih, resetnya. Tidurnya harus sedikit daripada kerjanya. Saya udah terbiasa, biasanya tidur paling banyak, sempat jam sekali. Paling banyak. Nah, tapi kalau ada kesempatan kita cicil, Pak. Nah, latihan, tidur dicicil. Waktu berjalan yang banyak, untuk mencapai. Sementara itu, Kepala Biroh Hukum Komunikasi dan Informasi Publik menyampaikan paparan mengenai Master Plan Teknologi Informasi dan Optimalisasi E-Governement di Kementerian PAN-RB. Ia mengatakan, saat ini ada 10 aplikasi yang efektif digunakan di Kementerian PAN-RB untuk mencapai E-Governement yang baik. Dengan penerapan E-Governement, secara konsisten diharapkan bisa menciptakan birokrasi yang bersih. Sementara yang perlu disampaikan, ada... Dan, objek sekalian, tujuan akhir dari E-Governement, ini saya kira beri riset juga dengan tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Menciptakan birokrasi yang bersih dan akutabel. Menciptakan birokrasi yang efektif dan efektif, yang menciptakan birokrasi yang memiliki panel publik dan kualitas. Tiga seserahan itu selesai bagian dari seserahan E-Governement. Dalam Reform Corner ke-28 ini, mengangkat tema optimalisasi E-Governement Kementerian PAN-RB serta pemaparan draft Permen PAN-RB, Kode Etik, dan Perilaku Pegawai Kementerian PAN-RB. Dari Jakarta, Tim Bumas Kementerian PAN-RB melaporkan.